Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sasa di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, betak semangat, Allahuakbar Semoga anak-anak sasa selalu dalam keadaan kita Dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Anak-anak sasa selalu dalam keadaan, sebelum memasuki pembelajaran Alhamdulillah kita membaca Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak sasa, hari ini anak-anak sasa berkembang lagi dengan Ustazah Dini Ustazah Dini akan menjelaskan pembelajaran Tematik Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Mengenal permainan engklek dan permainan lompat kata Nah anak-anak sasa silahkan perhatikan videonya ya Anak-anak sasa, soleh dan soleha Permainan engklek dan lompat kata terdapat pada tema 4 Subtema 4 yaitu menjalin kebersamaan dalam keluarga Nah Ustazah akan menjelaskan satu persatu cara bermain engklek dan lompat kata Nah silahkan perhatikan video berikut ini Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha Yang pertama Ustazah akan memperkenalkan cara bermain engklek Nah pernahkah anak-anak Ustazah bermain engklek bersama teman-temannya atau bersama keluarganya Nah sekarang Ustazah akan memperkenalkan cara bermain engklek Anak-anak Ustazah juga bisa melihat di buku tema 4 Subtema 4 di halaman 137 Ayo kita baca sama-sama Sore ini Wayan bermain engklek bersama teman-temannya Mereka bermain di lapangan Engklek merupakan permainan lompat dengan satu kaki Nah sekarang perhatikan cara bermain engklek Yang pertama anak-anak Ustazah membuat garis tar dan garis finish Yang kedua anak-anak Ustazah silahkan berdiri sejajar di atas garis tar Kemudian yang ketiga posisi badan tegak Salah satu kaki diangkat dan kaki yang lain berdiri kukuh Yang keempat kedua tangan digunakan untuk menjaga keseimbangan Yang kelima melompat dari garis tar sampai ke garis finish Yang keenam anak yang terlebih dahulu mencapai garis finish Dinyatakan sebagai pemenangnya Nah seperti itu ya cara bermain engklek Nah sekarang Ustazah akan memperlihatkan video cara bermain engklek ya Anak Ustazah silahkan diperhatikan Pernahkah kalian bermain engklek? Engklek adalah gerak melompat menggunakan satu kaki Cara melakukan engklek sebagai berikut Gerakan diawali dengan berdiri tegak Kemudian angkat satu kaki dan satu kaki lagi berdiri dengan kokoh Kedua tangan saling menyeimbangkan Kemudian lompat dengan satu kaki Berikut ini adalah contoh cara melakukan engklek menggunakan kaki kanan Berikut ini adalah contoh cara melakukan engklek menggunakan kaki kiri Setelah berlatih engklek selanjutnya kita akan melakukan lomba engklek Permainan paling sedikit dilakukan oleh dua orang Para pemain kemudian berdiri di garis awal Pemain berdiri dengan tegak Kemudian mengangkat satu kaki dan satu kaki lagi berdiri dengan kokoh Kedua tangan diangkat di samping badan untuk tujuan menyeimbangkan Selanjutnya para pemain melakukan lompat engklek menuju garis akhir Pemain yang lebih dulu sampai di garis akhir adalah pemenangnya Berikut ini adalah contoh cara melakukan lomba engklek Kedua tangan diangkat di samping badan untuk tujuan menyeimbangkan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya lompat katak Apakah anak-anak pernah melihat katak melompat? Nah kalau begitu ayo kita praktekan cara katak melompat Gerakan diawali dengan posisi jokok Kedua tangan di depan badan dengan menyentuh lontai Selanjutnya melompat ke depan dan tinggi Setelah itu mendarat dengan dua kaki dengan posisi jokok Pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki bukan tumit Nah anak-anak ustazah seperti itu ya cara bermain engklek Dan lompat kata Anak-anak ustazah bisa juga mempraktekannya di rumah ya nak Dan untuk tugas hari ini Anak-anak ustazah silahkan mempraktekkan cara bermain engklek Yaitu permainan lompat dengan satu kaki Kemudian divideokan dikirim ke ustazah Ustazah tunggu soleh-soleha ustazah Tetap semangat! Ustazah untukgrund c법 Udib baik anak ustazah Alhamdulillah Setelah selesai pembelajaran kita hari ini Kita tutup dan halus Alhamdulillah Alhamdulillah 也是 Alhamdulillah Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan Dan dapat dipahami oleh anak-anak ustazah dengan baik ya Ustazah tutup Assalamualaikum-alakanim Warumatullohi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton